Saat ini, ikut ban terbakar sudah diepoklasi oleh pihak hukuman emergensi. Jangan, jangan, jangan. Art Dianto mengatakan, dugaan sementara Rizky korban tidur di rumah Yusuf. Dia menggunakan headset ponselnya itu sambil dicar. Alhasil, terjadilah korsleting listrik hingga mengakibatkan beberapa rumah yang ada di sampingnya juga ikut terbakar. Api pun kata Art Dianto segera membesar dan merambat keempat rumah lainnya di sekitar rumah milik Yusuf. Dibeberkan ketua RT, total ada 4 kepala keluarga, 5 rumah, 1 diantaranya kosong, ada sekitar 15 jiwa dari 4 kepala keluarga. Satu rumah diantaranya rusak berat, sementara 4 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Kini pihak kelurahan dan juga pihak berwajib lainnya masih melakukan pendataan di lokasi kejadian tersebut. Sementara untuk dua korban yang ditemukan terpanggang, kini sudah dievakuasi ke kamar pemulasaran jenazah RS UD Ulin Banjarmasin.